Halo, selamat siang teman-teman Siang ini Mbak Ros lagi main ke rumah saya Saya mau sedikit memuancarain Kak Ros Ini tentang pengalamannya selama kerja di Taiwan Suka dukanya seperti apa Soalnya Kak Ros kan sebentar lagi mau pulang Gimana Kak Ros pengalaman pertama datang ke Taiwan Ini kan pertama kali Kak Ros Ini yang pertamanya sebelumnya dia belum pernah datang ke Taiwan Jadi ini yang pertama kalinya dia datang ke Taiwan Gimana? Perasaannya pertama kali deg-degan atau gimana gitu? Deg-degan udah jelas Terus takut Terdiri negara orang Karena bahasa mungkin ya Karena belum begitu bisa bahasa Ya itu pertama Kayaknya beda ya sama Timur Tengah ya Oh iya Kak Ros ini sebelumnya kan pernah kerja di Timur Tengah ya Kak Ros ya Di Arab ya Mungkin Terus Kerjanya beda aja Kebalik lah kayaknya Lebih capek di Timur Tengah Kalau disini kan rada nyantai lah Kerjanya gak terlalu berat ya Yang disini kan yang terutama Emang harus itu orang tua Kalau disana kan kita semuanya Kalau disini kan yang diutamakan itu merawat Merawat jompo lah Jadi untuk kerjaan rumah itu tidak Tidak terlalu paling hanya sekedarnya saja gitu Kalau ada waktu senggang gitu Kalau di Saudi kan enak Saudi benar-benar harus super clean ya Iya Keleng gitu ya Semua itu kayaknya di kita semua Kalau disini kan Kayak yang masih sehat kan Masih bisa sendiri gitu Tadinya Kak Ros itu tinggalnya di atas ya Di Gunung Kasian banget loh dia Kalau aku udah gak bertahap banget Udah pengen kabur Oh jangan lah Kalau kabur jangan Terus gimana Udah gak mau ke agent Gak ada respon Terus Ya udah bingung lah Panik gimana Gak boleh pegang HP Coba gimana Gak ada libur lagi Gak ada tangga Rumah sendiri Oh my god Jadi rumahnya itu di atas Teman-teman Ini kan daerah pegunungan Rumahnya di atas Cuman minclok Satu rumah gitu aja Apa namanya Kayak rumah Perkebunan gitu Kayak rumah Persinggahan sementara lah Iya yang buat kebun Ya ampun Ngebun dia Kalau kesan Kayaknya gak bertah banget deh Enggak lah Aku Pasti udah minta Kalau agent aku ya Ngomong disini Ini bertahangga Ini bertahangga Gitu Pertama kali itu ya Terus Aku ngomong gitu Eh gak ada respon Sabar Terus akhirnya Kak Ros Berapa Dua tahun Dua tahun dia di atas Terus Neneknya sakit ya Jatuh Jatuh sendiri Tadi naneknya sehat Tadinya Terus Kamar mandi Jatuh ya Terus dibawa ke rumah sakit Sering Senjatuh Senjatuh Karena masih bisa Enggak mau dibantu Tadinya neneknya Jatuh Enggak mau ditungguin lagi Jatuh terus ke rumah sakit Terus pindah ke sebelah sini Jadi tenangga saya Pertama kali ketemu kita Dimana Kak Ros Kayaknya kita buang sampah Buang sampah ya Ujung-ujung Kayaknya orangnya sadis banget Ternyata Petsplank ternyata Ini aku pertama lihat Kak Ros Ini bocang Kayaknya enak Kalau aku si penglihatanku Tapi Kak Ros Aku tadinya pertama lihat Kamu sumpah Takut ya Takut Kayak Ih Kayak menakutkan ya Ini bisa buat Berteman atau enggak Aku berpikirnya Ya ampun Orang mata kamu itu loh Mataku galak ya Sadis Ini bikin Pak Ros Sadis Sadis ya Tapi kan enggak Baik hati Asingnya Ya ampun Mau ditinggal Akunya mau ditinggal Pulang dia Enak Dia Kak Ros Jaga nenek Tapi ada kakeknya Ya Kakeknya masih sehat Masih bisa jalan ya Masih bisa jalan Masih bisa ngetir Masih bisa ngetir Tapi neneknya rada Rada ya Begitulah Terus gimana Ada Dukanya Jaga nenek Oh kalo nenekku ya Kalo malem tuh jarang tidur Oh Kadang Kencing ya bangun Kencing Berapa kali biasanya Bangun kencing Kayaknya satu jam sekali bangun Buset berarti Semalam itu bisa Sampai 10 12 Waduh Berarti enggak tidur dong Ya tidur gitu Kayak tidur Tidurnya Sebentar tidur Bangun lagi Sini belum bisa tidur lagi Ngidurin Ini udah dipanggil Ya gimana Coba Tapi gimana ya Rang kita Masih butuh Namanya itu pekerjaan kita Udah Jadi tanggung jawab kita Begitu Kasihannya Iya Tapi Kelar juga ya Tapi udah Malem gitu Bentar-bentar Kencing Siangnya Tau enggak Kenapa Dia tuh diutangnya tuh Cuma pengennya tuh Buang alir besar Iya Ya ampun Bentar-bentar Itu loh Iya Jadi nih Ada cerita satu lagi nih Neneknya Kak Ros Ini Jadi Waktu masuk ke rumah sakit Itu ya Kak Ros ya Kan katanya Karena enggak beol ya Itu ya Jadi Dokternya Nganjurin Ini enggak boleh Itu harus beol Tiap hari Kalau enggak beol Enggak bagus Jadi Di pikiran Bukan Bukan gitu Kayak gini Dulu waktu aku di atas itu Kakekku kan Ada temennya meninggal Katanya itu Karena enggak berak Jadi nenekku tuh Kepikiran Karena enggak berak Itu nanti dia meninggal Mati Oh Jadi Setiap hari itu Harus berak Kataku Kamu kan udah tua Yang enggak harus berak Setiap hari Minimal Empat hari sekali lah Itu udah Bagus itu Untuk bagi lansia itu Nih sehari aja Belum itu Berak Aduh Kayak itu Ayah mau bertelor Sumpah Aku baru ngalamin ini Orang tua kok Aduh Masalah Kalau ceremat sih Enggak 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 Masalah apa-apa Laya Cuman itu Kencing berak Kencing berak Capek Jadi di otak Di memorinya Neneknya Kak Ros itu Pokoknya Kalau enggak kencing Ya buang air besar Kalau enggak kencing Buang air besar Diajak keluar pun Jalan-jalan Baru lima menit Minta pulang Katanya mau Kencing Mau kencing lah Mau Buang air besar lah Gak tau nanti Penggantinya Kak Ros ini Kuat apa enggak Lebih mudah Lebih mudah katanya Kak Ros ini Visitnya bagus loh Tiap malam Jarang tidur Hampir Bukan Hampir lah Emang tiap malam Enggak tidur lah Tidur paling sebentar Sebentar aja ya Setelah kayak orang Anyang-anyangan Tidur selip Dipanggil Bangun lagi Kayak punya anak kecil lah Kayak punya baby lah Bagus dia badannya Kalau aku yang kayak gitu Wah mungkin aku udah Jangan lah Jangan sampai mit-a-mit gitu Makanya aku suruh ke sini lagi Gak mau lagi ya Iya Bukan masalah apa-apa ya Baik Semuanya baik Tapi Aku itu Apa namanya Berpikir Jangka panjangnya Iya Buat kesehatan aku Nantinya Iya Sekarang Sekarang masih kuat Tapi kan Kesana-kesana kan Gak tau Gak tau Soalnya kalau orang Kurang tidur itu Gak bagus Buat kesehatan Mending capek kerja Kerja daripada kurang tidur Tapi tidurnya itu Cukup Cukup Tapi kalau Kerjanya Emang aku tuh Gak ada kerjaan Tapi tidurnya kurang Kurang ya Dia nyantai banget Tiap harinya cuman Di rapur mainan HP Pokoknya yang intinya itu Neneknya Nenek Adih Langsung meluncur Disini lagi musim dingin ya Teman-teman Agak dingin cuacanya Jadi kita pakai jaket Iya Udah mulai Udah mulai musim dingin ya Mulan berapa ini? Bulan sebelas Akhir Mau bulan dua belas Tapi kayaknya Ini lebih dingin ya? Di tahun ini kayaknya lebih dingin Tahun kemarin kan Bulan-bulan Bulan segini Kita masih Belum pakai jaket Masih pakai dengan panjang aja Sekarang Sekarang udah dingin Enggak kuat Apalagi aku bentar-bentar bangun Ya ampun Apalagi bentar-bentar bangun Kalau aku kan jarang bangun Paling bangun sekali doang Udah selimutan Sampai pagi Kalau dia kan Sampai 12 kali Rasanya gimana mau pulang Bentar lagi Seneng ya Seneng ya Tapi sedih sih Meninggalkan Aduh My best friend Aku juga pasti merindukan Oke Sekian dulu Video suka-dukanya Kak Ros Bekerja di Taiwan Pengen balik lagi enggak? Maksudnya Dibos yang lain Belum ketikiran Belum tahu Masih Mau pulang dulu Mau beristirahat dulu ya Kumpul keluarga Iya mau ngurus anak dulu lah Apa bikin anak lagi? Dua-duanya Dua-duanya ya Pengen punya anak lagi Iya mudah-mudahan Cepet Semoga selam Tengah mudah-mudah amat sih Masih mudah lah Segini lah Masa sih Aku juga merasa Masih 17 tahun Iya lah Biarpun umur Umur tua Tapi jiwa harus mudah ya Oke Sekian dulu Video dari saya Pengalaman Kak Ros Bekerja di Taiwan Suka-dukanya Seperti itulah Ada sukanya Ada senengnya Ada dukanya Oh iya Jadi Kita ambil hikmahnya aja Gitu Ya buat pengalaman juga Oh seperti ini kerja Di negeri orang Gak segampang Yang kayak kita pikirkan Mental itu harus kuat sih Pertama intinya ya Kak Ros ya Oke Kak Ros Mental dan fisik Intinya Kalau Fisik kuat Tapi mentalnya gak kuat Juga Percuma Bercuma aja Letoy Buktinya Adat juga temen saya Fisiknya kuat Tapi mentalnya gak kuat Akhirnya kabur Jangan lah Jangan sampai kabur Udah yang depresi Udah yang depresi Kemarin ada berita kemarin Tuh ada yang gila itu Iya karena Ya mungkin Yang akhir Orang mana sih dia itu Orang Jawa kemana ya Ada orang Jawa Temenku juga gitu Yang depresi Kayak kegangguan Oh yang itu Yang hilang di Hongkong Iya Yang hilang Iya transit itu Itu udah ketemu belum ya Udah Udah pulang ke Indonesia lagi Syukur lah Oke terima kasih Telah menonton video saya Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Bye bye Mbak Ros Kak Ros Gak ketemu lagi Kalau udah pulang nanti Akhir Desember dia pulang Bye bye Selamat siang Selamat siang Selamat sampai tujuan Amin Selamat sampai rumah Bye bye Selamat siang